Kami ingin berterima kasih buat setiap pesan yang kami tangkap dalam beberapa hari ini. Kami tahu itu mengubah hidup kami selama-lamanya. Turunkan anugerahmu, turunkan anugerahmu, turunkan anugerahmu, Tuhan. Dan sore malam hari ini hidup kami diubah lagi dan diberkati lagi. Karena engkau Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, Amen. Silahkan duduk sebentar dalam badirat Tuhan. Sudara sebelum kita mendengar pesan Tuhan, firman Tuhan, kita ingin berterima kasih. Thank you Pastor Kong untuk weekend ini yang luar biasa. This weekend has been so glorious. Kita sungguh-sungguh diberkati, Amen. How many of you want Pastor Kong to come back next time to Semarang also? So, please consider as an invitation. Thank you. Sudara sekalian, saya ingin tunjukkan kepada sudara klip akan KKR di Solo. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih buat semua support, dukungan Anda yang luar biasa. Dan kita melihat paling tidak 40 ribu jiwa datang pada acara di Solo hari Senin yang lalu. Kalau sudara bisa melihat Tuhan kerja dengan cara yang luar biasa. Buat saya pribadi, ini pertama kali saya mengalami sesuatu yang aneh sekali. Di panggung tempat di mana kita buat acara, sudara kalau Anda perhatikan itu mereka keluarkan tarian. Ada tarian merah, ada jaran kepang, ada reok. Kalau Anda mengerti, kalau orang tidak diisi dengan kuasa gelap, sebetulnya Anda tidak akan kuat. Bisa menari reok seperti itu karena itu keras dan beratnya luar biasa. Itu leher bisa patah, sudara. Tapi kita melihat itu kayak begitu. Dan saya sempat lihat beberapa penarinya trends di depan saya. Dan saya bilang Tuhan, ini tidak ada penyembahan, tidak ada hastoh, tidak ada musik ngajak untuk membawa hadirat Tuhan. Yang di depan saya malah orang trend seperti itu, orang kesurupan. Saya bilang, ini kalau bukan anugerahmu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya melihat nama Yesus itu nama di atas segala nama. Amen. Dalam situasi seperti apapun, saya melihat Tuhan tetap paling luar biasa. Mari bersyukur menyembahakan Tuhan yang hidup. Dan kita bersyukur pihak Kraton sudah memberikan izin buat kita ibadah sebulan dua kali di dalam Kraton Solo. Kita akan kerjakan itu dalam anugerah Tuhan. Paulus pernah tulis surat kepada jemaat di Filipina mengatakan salam dari jemaat yang di istana Kaisar. Artinya pernah di jaman itu, di jaman Kaisar Nero ada kebaktian, ada anak-anak Tuhan di dalam Kaisar, kekaisaran. Dan saya bersyukur ini terjadi dengan ajaib. Dan Pak Tim ditawari untuk mendapatkan gelar dari Kraton. Mungkin akan namanya Gusti Pangeran, Gusti Timotius, enak tenan, mantap tenan, warak tenan, diberkati tenan, saudara. Mungkin namanya akan itu, saya enggak tahu. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan dipermuliakan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sekarang saja Anda lihat akan klipnya, kenapa diberi gelar? Karena wadah waktu arah-araan prosesi raja-raja itu dengan pakaian kebesarannya beliau ikut juga. Apa itu namanya ya? Ya, sepokoi itu. Kita lihat sama-sama. Silahkan. Jangan lupa untuk mencari. Di belah para pahlawan, semua penduduk negeri, bangun dan mari bangun negeri ini. Masa kelimpahan, masa kemasan, Indonesia baru sudah datang. Bangunlah negitu, jadi negi terkaya. Menjadi bangsa yang terdua, jadi yang termaju. Bangunlah Indonesia ku, bangunlah negeri ku. Menjadi negeri terkaya. Menjadi bangsa yang terdua, bangun jadi yang termaju. Bangunlah Indonesia ku. Bangunlah Indonesia ku. Bangunlah para pahlawan, semua penduduk negeri. Bangun, bangun dan mari bangun negeri ini. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Tapi kami mau menghadap kepada Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Ulurkan tanganmu Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu semuanya. Hamba berdoa. Dan aku berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang boleh berkuasa lagi. Tidak ada sakit-penyakit apapun. Kami terima kesembuhan dari Tuhan kami. Sore ini. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bangunlah negeri ku. Bangun jadi negeri terkaya. Jari bangsa yang terdua. Bangun jadi yang termaju. Bangunlah Indonesia. Sama 6B setunggal tahun. Setunggal tahun. Tidak bisa mendengar ya Pak. Sampun. 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 Tepuk tangan. Terus tingkah mohon kuwatoni jatai. Manomokabol pulau. Saya satu tahun sakit. Sampai muntah-muntah terus. Sampai muntah-muntah terus. Terus. Sekarang mata saya sudah. Sudah enak, sudah padang. Terus pusingnya. Pusingnya hilang. Pernah sampai jatuh ya Bu ya. Pernah. Karena vertigo. Dan pernah muntah-muntah. Saya ini sudah sembuh. Coba Bu sekarang digoyang-goyang kepalanya. Terus. Sudah enggak sakit. Sudah enggak sakit. Sudah enggak sakit. Enak tenang. Sebu. Sakit berapa lama Pak? Sakit ya? 5 tahun. 5 tahun. Boleh itu sakit pelapa. Anggel. Terus. Terus. Ponditir. Telung tahun ini. Timi. 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 Telung tahun timi-timi. Saya ini ayo melaku Pak. Kalau aku. Oh. Timi-timi Pak. Baik. Ya. Sakit pelapa. Ayo Pak. Ayo Pak. Doyan. Demet orang dulet. Leloro pada luar. Bapak sakit topo. Anu Boyo. Berapa lama? Ya udah 2 tahun. Boyo e loro. Saya ini? Agak sembuh. Sembo. Bapak ini? Otot kenceng. Otot kenceng. Yang mana Pak? Boyo e juga? Enggak. Yang di pantat. Oh sini sekarang gimana Pak? Sembo bagus. Sobak sekarang kita. Dodok. Jajal. Dodok Pak yuk. Dijajal. Satu dua. Bareng. Dodok. Bangun. Sekali lagi. Dodok. Bangun. Iya. Iya memang udah 5 tahun ini kami kalau jongkok gini. Kalau berdiri gini memang sakit sekali. Tetapi yang paling parah itu 2 tahunan. Iya. 2 tahun yang lalu? Iya. Tapi sekarang saya udah bisa jongkok, udah bisa berdiri. Sekarang bisa jongkok, berdiri. Coba ibu jongkok, berdiri. Jongkok, berdiri. Jongkok, berdiri. Sudah sembuh ibu? Iya. Amin. Satu sakit setruk empat bulan. Setruk empat bulan, datang kesini dibawa temannya. Iya. Terus diboncengkan naik sepeda. Empat becak. Bisa naik sepeda, Pak jalan-papak jalan. Setruk. Yang sebelah mana Pak? Yang setruk. Sebelah kiri. Yang bisa jalan berapa? Empat bulan. Coba Bapak jalan. Ayo. Ayo, Pak. Terus, Pak. Terus, Pak. Melayu, 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 melayu. Puan Maton. Saya itu sakit mata yang kanan. Kanan itu sebetulnya katanya harus dioperasi. Dan belawur kalau lihat. Tapi setelah saya didoakan, ya harus percaya dulu. Akhirnya saya bisa melihat nih. Ini sungguh saya, kecayaan saya. Baru. Baru. Amen. Siap terima firman Tuhan hari ini. Mari berdiri sama-sama. Percaya sesuatu yang ajaib dan ilahi Tuhan akan terus kerjakan di tengah-tengah kita. Beberapa saudara kita, Pak Hengki, Pak Budon, dan Erik sedang di Perancis. Semalam mereka buat arah-arahkan di kota Bordeaux. Saya mendengar kira-kira 1.500 orang yang ikut arah-araan di kota Bordeaux. Buat negara seperti Perancis di Eropa yang sudah sangat dingin dengan kekristenan. Itu sebuah titik balik menurut saya. Saya berharap itu merupakan sesuatu yang ajaib akan berkelanjutan. Teman-teman kita banyak yang pergi ke berbagai provinsi. Mereka masih melayani di banyak tempat. Doakan mereka. Tapi malam hari ini Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan melawat kita. Hari Kamis nanti jam 7 pagi kita ada ibadah kenaikan Tuhan. Saya undang semua hadir. Saya percaya ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan berikan buat kita. Amen. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan yang baik. Turunkan blessingmu, turunkan berkatmu atas setiap kami Tuhan. Kami perlu yang ilahi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa. 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 Saya bertanya-tanya, berapa banyak diantara saudara sedang mengalami masa-masa yang berat? Sampai jumpa. 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 dan Iblis juga menyerang pelayanan kita Iblis tidak ingin Anda berhasil tetapi sebagaimana Yesus Anda dapat dipenuhi oleh roh kudus tanpa batas Ia ingin memberikan kepada Anda atmosfer dari kehadirannya Ia ingin mengurapi Anda dengan minyak serta mengenakan pakaian otoritas kepada Anda menghembuskan kepada Anda anginnya yang kuat Ia ingin memburnikan Anda di dalam apinya pada malam hari ini di dalam ruangan ini berapa banyak diantara Anda yang merasa kering Anda bisa jadi melayani Tuhan tetapi Anda merasa kering kalau hatimu remuk maka Anda mulai mengering kalau ada kepaitan dan marah di dalammu maka Anda mulai mengering tetapi di tengah-tengah badai pun Anda dapat mengalami damai sejahtera sekalipun Anda dikunci di dalam penjara Anda bisa mengalami damai Anda dapat mengalami damai pada waktu roh kudus datang berapa banyak diantara Anda malam hari ini merasa kering Anda ingin disegarkan kembali Anda ingin dibarui kembali Anda ingin dihidupkan kembali oleh roh Tuhan pada malam ini kita akan menyanyikan lagu sing hallelujah to the Lord dan pada malam ini ketika Anda menyanyikannya jika Anda ingin dijamah oleh roh kudus saya ingin Anda cepat-cepat bergerak ke depan maju ke depan dimanapun Anda kalau Anda kering Anda ingin jamahan yang baru dari Tuhan maju saja dan terima larah kudus sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah to the Lord everybody sing sing hallelujah to the Lord sing hallelujah sing hallelujah to the Lord to the Lord sing hallelujah to the Lord to the Lord live of your hearts everybody sing sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah to the Lord to the Lord to the Lord sing hallelujah to the Lord sing hallelujah to the Lord sing hallelujah to the Lord to the Lord to the Lord sing hallelujah sing hallelujah sing hallelujah Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Tuhan ini yang kami tahu, pada saat kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah kepadamu, maka engkau akan turun tangan mengangkat hidup kami. Tuhan engkau yang panggil hambamu dari sejak awal, engkau yang bahkan sudah mengingatkan apa yang akan dilewatinya, maka kami percaya engkau Alpha dan Omega, apa yang sudah engkau mulai akan engkau tuntaskan sampai garis akhir. Kami mau percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya, Iblis tidak bisa menghentikan langkahnya, kami percaya seperti mighty wind, seperti angin yang kuat, yang unstoppable, yang tidak bisa dihentikan, pengurapan itu akan turun dalam hidupnya. Kami berkata kepada semua penguasa di udara, yang engkau mencoba menghentikan hidupnya, setan engkau tidak ada hak lagi, sudah berlarut-larut dan sudah cukup lama. Enough is enough. Kami berkata bertik dalam nama Yesus, dan kami berkata otoritas Tuhan ada padanya, mulai hari ini dia akan jalan dengan pengurapan yang baru, dengan otoritas yang baru, dengan anugerah yang baru. Kami berdoa minta favor Tuhan yang kuat turun dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkata kuat hidupnya, kuat keluarganya, kuat gerejanya, bahkan makin kuat oleh karena kuasa Tuhan yang dasyat. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, dia akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya nama Yesus akan dipermuliakan dengan dasyat. Engkau melihat akan hatinya, dia sudah lewati apa yang harus dilewati. Sekarang kami memproklamirkan saat kebebasan tiba dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Pintu penjara terbuka dalam nama Yesus, dan kegerakan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Blessing anugerah penyertaan proteksi Tuhan. Kalau besok hamba muakan ke Korea, berkat Tuhan menyertai hidupnya. Kami terima dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, Amin. 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 Haleluya. Anda boleh kembali duduk. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Saya mau cerita, satu cerita, menyambung cerita yang lucu tadi. In 1998, I was with Merlin Hickey in Pakistan. And he invited me, the same invitation. Please, Pastor, you must see Dr. Cho in Korea. Lucky me, bless me, I didn't go. Tahun 98, saya dengan Merlin Hickey, KKR di Pakistan. Dan dia mengundang saya, 99, kamu harus datang ke Korea, ketemu Dr. Cho. Untung, saya tidak datang, saudara. Ngangkat koper yang sama, saya pulang, kalau caranya begitu. Saudara mengerti, kami masih kecil sekali, jemaat pada waktu itu, sekitar 700, baru berkembang, belum apa-apa. Dan dia undang saya, untuk ketemu Dr. Cho. Saya bilang, wah, terlalu gede lah buat saya. Seandainya, 99, saya ke sana, saudara. Ngangkat koper tenan, saudara. Kalau saya dengar cerita, saya bilang, Tuhan, terima kasih lah, anugerah masing-masing. Thank you, terima kasih. Well, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan, hari ini. Dan saya percaya, anugerah Tuhan, akan lebih ajaib lagi buat kita. Terus bawa jiwa, menangkan buat Tuhan, sebelum datang, yang kedua kali. Amen. Mari bawa korban kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang waktunya, kami sembah engkau dengan harta kami. Kami kembalikan perpuluhan, dan syukur kami. Engkau bicara Tuhan, berapa yang engkau mau, kami bawa kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata. Amen. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy, endure it forever. Lord, you are good and your mercy, endure it forever. People from every nation. From generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you for who you are. Mbak Tuhan. Tiap kali dia khotbah, satu sisi saya suka, satu sisi saya frustrasi. Karena ketika dia cerita, dia cerita betapa sempurnanya anak-anaknya. Wih, kayak malekat. Dia ceritakan yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Setiap kali dengar kita semua terbukau. Tapi saya berkata, waduh Tuhan, ada di dunia ini, anak-anak sempurna seperti anak-anaknya dia. Sudara tahu, setiap orang senang didoakan dia, dan berharap anak-anaknya akan sempurna, seperti anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi, seringkali tidak begitu. Sekian waktu kemudian, saya baru mengerti. Tidak seperti yang diceritakan. Ada orang yang datang ke saudara, hanya cerita semua sisi baiknya, tapi pergulatan di belakang yang dilewati, tidak pernah diceritakan ke saudara. Dan kadang-kadang kita suka dengan yang itu, karena kita mencari yang sempurna di antara manusia. Tapi saya berkata buat saudara, apa yang beliau saksikan dalam beberapa hari ini, dia cerita banyak hal. Saya belajar satu hal. Seperti kata firman Tuhan. Satu orang bicara, kelihatannya benar. Sampai kemudian orang kedua bicara, baru ketahuan mana benar, mana salah. Apapun yang kita dengar, belajar untuk melihat dari semua sisi. Kalau Anda melihat satu sisi, Anda berkata, habis ini, habis, habis, habis. Tapi saya mau belajar berkata buat saudara, saya makin hari makin sadar. Satu orang berkata seperti ini, Anda mesti tunggu hal yang berikutnya akan muncul. Di situ Anda melihat akan keseimbangannya. Kami banyak ngobrol, dia cerita sangat banyak, sangat terbuka seperti dia juga cerita ke saudara. Bahkan tidak malu menceritakan semua yang dilewatinya. Saya harap Anda menghargai sebuah kejujuran dan keterbukaan seperti itu. Tidak ada orang yang meragukan. Beliau orang yang sangat berhasil. Tapi apakah orang yang berhasil, mau membuka kelemahannya? Ada beberapa hamba Tuhan, Pak Yusak misalnya, cerita terbuka apa adanya. Buat saya seringkali ketika struggle pergulatan harus dilewati, dan Anda boleh mendengar akan cerita seperti itu. Itu sebuah kejujuran. Dan berkata, sebetulnya semua orang melewati problem pergulatannya masing-masing. Tapi kita punya Yesus yang sama, yang membawa kita dalam kemenangan. Amen saudara. Mari tumbuh jadi jemaat yang dewasa. Satu hari saya mendengar, ada satu orang sudah parah sakitnya. Ditawari oleh orang lain. Ayo didoakan hamba Tuhan ini. Dia siapa? Dia berkata, eh kan ini aku dengar dia begini, soal duit dia gak beres, ini begini, 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 begini. Saya ketika mendengar itu saya berkata, please, kamu sendiri butuh anugerah. Dan ini kalau enggak ditolong Tuhan lewat hidupmu. masih sempat menghakimi orang. Kalau kita bersikap seperti orang-orang Nasaret, terhadap siapapun, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa dari hidup kita. Amen saudara. Saya ini belajar. Bertahun-tahun yang lalu, John Evans ini selama mungkin 10 tahun, tidak datang ke Indonesia. Satu hari saya dengan Pak Tim dan keluarga kami ke gerejanya Pesterkong. Karena saya mau dikenalkan. Dan waktu masuk ke gedung itu, Bu Yuni mungkin masih ingat, masuk gedung, pakai kacamata hitam saudara. Jalan seperti John Evans ini jalan. Cucuknya di sini tapi sedang di dalam, enggak apa-apa. Kita ngerasakan ini sebentar. Saya bilang ini antik juga orang ini. Pada waktu dia datang, Tuhan pakai dengan ajaib. Banyak yang berubah hidupnya. Tapi saya ingin mengajari kita sikap hati. Amen saudara. Karena seringkali kita begitu gampang berkata, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Kalau sudah begini itu Anda nembak ke orang satu, ke dirimu tiga, Tuhan pun Anda tembak sebetulnya. Kalau engkau mencari yang sempurna di antara manusia, sebut satu nama, paling-paling Anda dapat satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang lain baca di Alkitab. Bahkan rasul-rasul, begitu kelemahannya luar biasa. Cara melihatnya bukan begini, loh ini orang hebat, tapi kok banyak kelemahannya begini, begini. Harusnya Anda berkata gini, aneh ya, tetap manusia, tetap punya kelemahan, tapi anugerah Tuhan ajaib, Tuhan pakai hidupnya. Nanti ada pengharapan buat hidupmu. Sebab kalau engkau berfikir, Anda harus sempurna, supaya Tuhan memberkati hidupmu, sampai kapanpun tidak akan terjadi. So mari jadi umat Tuhan yang dewasa. Amen saudara. Palu penghakiman buang, nanti nutup kepala sendiri, percayalah. lepaskan. Doakan, Anda dengar apapun, doakan. Ketika berita tentang beliau meledak, hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan, kerajaan surga dirugikan. Sejujurnya, saya berkata, ini harus didoakan, supaya dia keluar sebagai pemenang. nyatanya sudah empat tahun. Saya mau ngomong terus terang, hakimnya, sudah dibegini, saudara, denain terus, gak didenain. Sudah empat tahun. Harusnya dua tahun, gak terbukti, lepas. Sudah dua tahun. Dan hakimnya berkata kira, saya gak perlu bukti. Kalau mau gue nyatakan kamu bersalah, gue masih penjara aja. Apa sebetulnya? Ada banyak di belakang, yang Anda dan saya tidak tahu. Tapi kita terlalu cepat seringkali, memberikan penghakiman kepada siapapun. Mari, jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Ukuran yang kamu pakai, akan diukurkan kepadamu. Saya ingin Tuhan mengukur saya, dengan kemurahan, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Amen. Sebab kalau dia menghakimi Anda dan saya, habis kita, saudara. Habis. Sebab dia menghakimi yang di dalam, bahkan yang orang lain tidak lihat. Tapi kalau kita, mau mendoakan, saya berkata, kerajaan Tuhan, harus diuntungkan dengan ini. Percayalah, itu akan membawa kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. So, Kamis, saya ingin kita semua kehimpun, kebaktian jam 7 pagi, setelah ibadah, saya minta semua saudara, yang punya panggilan sebagai pendoa, kumpul sebentar, saya mau share dengan saudara. Mungkin lebih dalam soal pergumulan di Singapura, karena saya merasa, sekarang ada bagian kita, yang harus kita kerjakan. Di samping kota kita, bangsa dan negara kita. Amen. Jangan lupa terus doakan Indonesia, makin hari kelihatannya, kondisinya seperti ini, tapi saya percaya Tuhan tetap akan pegang kendali. Amen. Tuhan akan pegang kendali dengan cara Tuhan, dan kita lihat bangsa ini akan diberkati Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Jadi orang baik itu enak kok, saudara. Daripada jadi orang jahat, siapa yang ingin jadi penjahat, jangan angkat tangan, saudara. Enggak ada bagusnya. Anda jadi orang yang nuduh orang, menghakimi orang, enggak ada faidahnya. Nanti lihat, hidup itu berat sekali. Bertahun-tahun yang lalu, ada hamba Tuhan berkembang cepat gerejanya, banyak orang maki-maki dia. Karena banyak orang cerita ke saya, itu dengan gampang hati bisa condong. Dan tiba-tiba roh kudus berkata, anak, jangan keluarkan penghakiman dari mulut dan hatimu. Hari kamu mulai menghakimi, berkat yang dia terima hari ini, tidak akan pernah satu kali mampir dalam hidupmu. Engkau diam, engkau doakan, supaya satu hari aku bisa berkati bahkan lebih. Saya mau berkata buat saudara, hari ini, semua mereka yang dulu kepahitan begini-begini, enggak jadi apa-apa, saudara. Amen. Amen. Jangan biarkan setan menipu kita, dengan merusak hati kita, dan membuat kita salah di hadapan Tuhan. Yang penting itu, perkenan Tuhan turun dalam hidup kita masing-masing. Kita sudah punya pergumulan sendiri. Tidak usah nyampuri urusannya orang lain. Doakan lebih baik, daripada nanti hidupmu ngurusi orang, dan engkau tidak terurus. Buat saya itu prinsip penting, yang penting Tuhan disukakan. Amen. Mari angkat tanganmu, saudara. Bawa korban ini di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati umatmu. Tidak ada orang miskin diantara kami. Tidak ada orang depresi. Tidak ada orang frustrasi. Tidak ada roh bunuh diri. Tidak ada roh yang berkata ada jalan untung. Semua kami akan mengalami kemerdekaan dan berkat Tuhan. Kami bersyukur, engkau tahirkan hidup kami, hati kami, pikiran kami. Semua dengan darah Yesus. Kami hanya mau terima yang daripadamu Tuhan. Dan itu sempurna dalam hidup kami. Ibadah kami selesai jam tujuh. Engkau memberkati kami. Karena kami tahu pada saat engkau naik ke surga, engkau berjanjakan kembali yang kedua kali. Dan kami tahu ini hari-hari seperti itu. Hamba minta dalam nama Yesus berkat yang terbaik. Kasih dari Allah Bapak. Anugerah yang besar dalam Kristus Yesus. Dan persekutuan dengan roh kudus tinggal di hidup kami sekalian. Malam ini sampai Maranatha.